disini kandungannya itu ada glukation, phyto whitening, vitamin C, niacinamide, dan lavender water wow, sangat concentrate, jadi full of ingredients kita langsung aplikasiin ke muka hmm, like banget ya oke, overall, kalau menurut aku, aku kasih nilai untuk produk halo guys, terima kasih sudah klik video ini buat kalian yang baru pertama bergabung salam kenal, nama aku Nadia Isnaini jadi sebelumnya kita sudah ngebahas tentang body care Scarlett nah, aku juga punya nih serangkaian face care dari Scarlett yang varian Brightly Ever After karena wajah aku kan termasuk wajah yang tidak terlalu bermasalah jadi aku pilih yang varian Brightly Ever After sebelumnya, aku udah bersihin muka aku pakai facial wash dari Scarlett yang ini, facial wash dari Scarlett ini dia mengandung glukation, vitamin E, dan aloe vera dan tidak lupa juga kalau kalian perhatikan, liat deh wow, it's too beautiful dan di dalamnya itu ada rose pepals jadi manfaat dari facial wash Scarlett ini utamanya adalah untuk menutrisi kulit dan menghindari kulit dari penuaan gini nah, aku suka banget ini, kenapa? karena kulit aku kan termasuk kering, kombinasi, dan sensitif tetapi setelah aku pakai ini, sensitif dari kulit aku ini gak timbul dan kulit aku itu jauh lebih kenyal kalian bisa perhatiin, ini aku gak pakai apa-apa ya baru pakai facial wash nah, kulit aku itu jauh lebih kenyal dan kemudian terlihat sehat dan plumpy kalian perhatiin deh karena ada kandungan glukation dan vitamin E-nya setelah pemakaian facial wash sebenarnya kita pakai toner dulu cuman aku disini gak punya tonernya mungkin nanti sekarang mau kirimin aku toner karena tonernya itu setahu aku masih baru banget siapa tau nanti di video ke depan kita bisa review tonernya oke, yang kedua itu kita pakai tara, karena aku pilih Brightly Ever After nah, ini serumnya juga yang Brightly Ever After disini kandungannya itu ada glukation, pythewitening, vitamin C, niacinamide, dan lavender water wow, jadi dia itu emang briefly concern ke brightening agent karena dia selain mengandung vitamin C juga mengandung niacinamide wow, keren banget ya dan sebenarnya aku udah sering review sih yang ini kalian bisa lihat di salah satu video tentang Brightening dan Whitening Serum dan Scarlet adalah salah satu rekomendasi aku kita langsung coba ya kebetulan aku ini sekalian skincare pagi kita lihat teksturnya wow, dia teksturnya itu tidak transparan jadi kelihatan banget sangat concentrate jadi full of ingredients dan full of active ingredients kalau menurut aku ya lihat ya warnanya itu nggak bening kita lihat apakah dia lengket atau tidak di kulit kita langsung aplikasiin ke muka hmm, like banget ya rasanya itu ringan banget aku suka banget pakein di luar mata ini terutama untuk Brightly ini jadi selain pake krim mata aku biasanya pakein serum di luar mata karena mata aku mata panda kita tunggu sampe kering sampe sekali nggak lengket aku suka deh emang Scarlet Scarlet itu adalah salah satu produk lokal yang nggak main-main kalau formulasiin hmm, aku suka banget karena kulit aku juga termasuk dari uneven skin tone jadi di bagian ini rada gelap jadi aku banyakin di sini biar warnanya merata terus aku ada bekas jerawat jadi Brightly Agued After Serum Scarlet ini dia mengklaim kalau bisa mencerahkan kulit wajah dan memudarkan bekas buka kalau menurut aku klaim itu sesuai dengan ingrediensial karena dia mengandung vitamin C dan niacinamide harganya juga murah nanti aku akan kasih tau harganya dari semua serangkaian skincarenya ya terus kalau udah kering liat deh cuma berapa detik langsung kering sama sekali kalian bisa lihat langsung kering nah karena ini pagi jadi aku lanjut ke day creamnya di sini aku juga pake day cream dari Scarlet seperti yang aku bilang tadi Brightly Ever After kita lihat teksturnya hmm kayaknya dia perfume free makanya aromanya itu sebenernya untuk produk-produk face care dia harusnya itu perfume free karena dia itu dipakai dekat dengan hidung karena kita aplikasikan di wajah jadi kulit wajah itu jauh lebih sensitif makanya lebih bagus kalau perfume free nah Scarlet ini kayaknya salah satu yang termasuk perfume free aku pake day creamnya karena hemat aku ambil ditutupnya dulu kita aplikasikan kita liat apakah dia lengkap hmm oh i like the texture so light light banget ya kok bisa maksudnya seringan itu wow kayaknya langsung ada efek tone up ya aku suka banget teksturnya karena bener-bener gak lengket karena seperti yang aku bilang tadi kulit aku cenderung kulit yang sensitif jadi kalau misalkan ada salah satu seperti pemakaian dari physical sunscreen aja kulit aku tuh langsung bereaksi karena ada residu kalau teksturnya light kayak gini kan berarti gak ada residu ya makanya kayaknya aman untuk kulit sensitif kita lihat kandungannya nah jadi kandungannya itu yang pertama ada glukation nah glukation itu fungsinya untuk antioksidan as aku mentioned before jadi antioksidan ini sangat cocok untuk kita yang di atas 25 tahun yang untuk mencegah penuhan dini kemudian ada rainbow algae jadi dia untuk brightening karena dia emang brightly ever after ya kemudian ada hexatepite nah fungsinya untuk meridus wrinkles nah ini seperti aku bilang tadi cocok banget untuk aku karena aku pengen banget memudarkan kerutan-kerutan yang ada di bawah mata secara umur aku udah 27 kemudian ada rosehip oil nah ini fungsinya adalah untuk penyembuhan bekas buka nah ini sangat berfungsi untuk memudarkan bekas jerawat yang seperti ini nah ini nanti bisa dipudarkan nih kalau pakai krim ini kemudian ada pour away untuk menguatkan atau mengecilkan pori-pori yang ada di wajah nah ini cocok deh untuk aku kemudian ada tricenamide nah fungsinya untuk moisturizing nah of course kenapa semua anti penuhan dini itu ada kandungan moisturizing karena moisturizing itu dia fungsinya untuk menutrisi kulit sehingga kulit terasa ternutrisi sehingga tidak terbentuk kerutan-kerutan halus kemudian yang terakhir dia ada aqua peptide glow dia fungsinya untuk hidrasi tetap kalau menurut aku dari komposisinya sendiri dia sudah cukup kompleks dan dia concern hampir di semua sisi seperti anti-aging kemudian anti-oxid dan brightening dan kemudian moisturizing jadi kayaknya all in one pack jadi kalian sebenarnya cukup pakai satu ini dan karena teksturnya tidak terlalu berat sangat light jadi kayak nggak pakai apa-apa nah kalian bisa tambahkan sunscreen setelah tambahkan day cream sebenarnya kalau malam hari itu ditambah dengan night cream night creamnya juga sama randungannya cuman dia lebih concern ke regenerasi kulit jadi setelah kulit kita lelah seharian diregenerasi dengan menggunakan night cream jadi serangkaiannya masih sama kalau malam hari kalian pakai fashion wash kemudian toner kemudian serum dan yang terakhir diganti day creamnya dengan night cream oke overall kalau menurut aku aku kasih nilai untuk produk Scarlett ini 9 per 10 karena pertama dari harga yang cukup murah semua serangkaian ini per eachnya cuman 75 ribu jarang banget nggak sih dapet serum yang komposisinya sekompleks ini dan harganya di bawah 100 ribu jarang banget dan Scarlett ini termasuk murah kalau menurut aku terus dia itu produk lokal apalagi sih kenapa kalian harus cari produk luar kalau produk lokal aja sudah sebagus ini formulasinya gitu kemudian dari packagingnya juga udah lumayan oke ini juga sangat kompak dan dia itu mensil hampir di seluruh kemasan kalau kalian perhatiin kemasannya itu doff jadi sinar matahari nggak masuk ke dalam formulasinya sehingga stabilitasnya itu dijaga nah aku suka banget kemudian dari segi formulasi oke banget karena aku udah bahas seperti yang tadi harganya murah kemasannya oke produk lokal pula jadi kayak nggak ada alasan apa-apa untuk kalian nggak beli produk ini gitu untuk kalian yang kulitnya berjerawat kalian bisa pilih acne series nah itu juga produk Scarlett sekarang hampir bisa ditemukan di semua counter-counter kosmetik gampang banget nemuin produknya dan harganya juga cukup affordable buat kalian yang mau aku taruh link Shopee-nya di description box ya terima kasih guys semoga bermanfaat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax